Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 65 Diam-diam Xiaopo merangkul Song Ji dan Nona itu tetap diam saja, sebab ia khawatir akan membuat suara yang mencurigakan orang yang ada di dalam rumah itu. Gerak-gerik orang yang di dalam mencurigakan separuh dimengerti dan separuh tidak. Xiaopo senang melihat orang yang dipeluknya hanya pasrah dan diam saja, dengan tangan kirinya ia memeluk tubuh Song Ji dan tangan kanannya merabar-rabar pipi yang licin milik Song Ji. Song Ji tak meronta, ia terdiam saja dan melemaskan tubuhnya bagaikan merasa aman berada di pelukan Xiaopo, si cuan mudanya, dengan siapa ia bersama dan dengan siapa ia merdeka. Ketika sedang berdiam saja, tiba-tiba Xiaopo terkejut karena kaki kirinya menginjak batu Asia jatuh terpelanting sehingga kepalanya membentur kayu jendela. Aduh serunya! Benturan itu telah menimbulkan suara yang berisik. Rupanya suara yang ditimbulkan oleh Xiaopo terdengar sampai ke dalam sehingga suara tawa dan bicara orang yang di dalam itu terhenti sementara suara yang di luar pun terhenti, maka suasana di situ menjadi sangat sepi. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah ia menegur orang yang di luar. Siapa di sana tegurnya? Xiaopo dan Song Ji mendekam di tanah, mereka tak berani membuka suaranya apalagi menjawabnya. Tak lama kemudian pintu rumah itu terbuka, tampak seseorang melangkah keluar dengan membawa lentera ia berjalan ke sana kemari mencari arah datangnya suara. Xiaopo tahu apa yang harus ia lakukan, mendadak ia melompat bangun sambil mengeluarkan pisau belatinya yang tajam itu yang lalu digunakannya untuk mencari sasaran, maka tak ayah lagi dada orang itu terkena pisau belatinya. Tak lama terdengar suara tertahan, dan setelah itu orang yang terkena pisau itu jatuh terkulai dengan darah yang bercucuran lalu mati. Sementara itu Song Ji yang cerdik tidak tinggal diam, ia pun terus berdiri dan melompat masuk ke dalam rumah itu sesampainya di dalam nona itu merasa heran, sebab tadi ia mendengar ada suara seorang wanita, tetapi sekarang tak ada orang sama sekali. Ah, mana dia si wanitanya pikirnya. Xiaopo segera menyusul masuk. Kamar itu dilengkapi dengan bangku panjang yang digunakan untuk tidur, sebuah meja dan sebuah peti kayu yang digunakan untuk menyimpan barang, sedangkan di atas meja masih terdapat lilin, tetapi si wanita menghilang entah kemana. Cepat kau cari dia, orang itu tak boleh lolos kata Xiaopo yang memerintahkan Song Ji untuk mencari si wanita yang tadi tertawa-tawa dengan yang pria. Xiaopo lalu pergi keluar rumah untuk melihat orang yang baru saja ditikamnya, orang itu memakai baju seragam, tetapi tidak memakai celana, Xiaopo terus saja menatapnya. Dia pasti berada di sini kata Xiaopo. Kemudian ia mencurigai peti itu. Maka ia lalu membuka peti itu sambil berkelit ke samping karena takut kalau orang yang ada di dalam langsung menyerangnya, akan tetapi peti itu kosong. Aneh katanya. Xiaopo terus memeriksa peti itu, tetapi yang didapatkan hanyalah kulit binatang Xiao, Xiaopo mengulurkan tangannya untuk memeriksa tumpukan kulit itu. Sambil berbuat demikian Xiaopo membungkuk tiba-tiba ia mencium bau bedak. Ah, serunya perlahan. Kecurigaan Xiaopo mulai timbul ia menggunakan tangannya untuk memindahkan kulit-kulit itu dari dalam peti, setelah habis semuanya ternyata di bawahnya terdapat sebuah lubang besar. Oh di sini katanya. Kiranya di sini ada jalan bawah tanah, kata Song Ji. Kita harus dapat merintangi dia, jikalau dia dapat meloloskan diri dan membawa kabar pada kawan-kawannya kita bisa celaka. Bagaimana seandainya datang pasukan asing yang banyak jumlahnya tanya Xiaopo. Setelah berkata demikian Xiaopo mengeluarkan pisau belatinya dan langsung ditusukan ke dalam lubang itu. Dengan tubuhnya yang kecil mudahlah baginya untuk bergerak, maka dengan cepat ia mengejar orang yang lari itu, sampai ia menyambar paha yang tak bercelana. Si wanita itu kaget maka ia terus menjerit, dan berusaha meronta-ronta untuk tetap lari. Diam-diam hati Xiaopo merasa girang, aku ingin tahu kau hendak pergi kemana, katanya dalam hati. Xiaopo menyimpan pisaunya, dengan kedua tangannya ia memegang kedua paha orang itu. Wanita itu bertenaga besar ia lalu menarik kakinya yang dipegang Xiaopo dan terus saja merayap, sampai-sampai tubuh Xiaopo terseret. Untuk mempertahankan tubuhnya, kacung itu mementangkan kedua kakinya, maka dengan demikian tubuhnya tak terseret lagi. Tiba-tiba wanita itu meronta dan kali ini berhasil melepaskan kakinya yang satu dari pegangan Xiaopo. Xiaopo terkejut lalu melompat menubruknya. Kebetulan waktu itu mereka berdua telah sampai pada tempat yang cukup luas. Mendadak si wanita itu tertawa, dia memutar tubuhnya ke belakang, mukanya diajukan sehingga tepat mulutnya membentur mulut Xiaopo. Wanita itu ia mencium Xiaopo tetapi hanya dapat mencium bagian hidung, di dalam lubang itu sangat gelap sehingga sulit untuk memperhatikan wajah orang lain. Xiaopo mencium bau yang sangat harum yang menempel pada hidungnya, diam-diam ia pun terkejut mendapatkan tubuh yang memeluknya itu ternyata tak menggunakan pakaian selembar pun. Yang lebih mengagetkan lagi, sekarang wanita itu malah memeluknya, ketika ia sedang berada dalam pelukan wanita bugil itu, tiba-tiba dikagetkan oleh suara Song Ji. Siang Kong bagaimana tanyanya? Xiaopo ingin menjawabnya, tetapi mulutnya terus saja dicium oleh wanita itu, sehingga ia tak dapat menjawab pertanyaan Song Ji yang menanyakan keadaannya itu. Kembali terdengar suara orang dari atas lubang, tetapi kali ini bukan suara Song Ji, Xiaopo mendengarnya dengan jelas. Kami mendengar kabar bahwa Gubernur Jenderal telah tiba ke Yakutat, maka kami terus datang menyambutnya untuk selanjutnya mengadakan perjanjian dan pertemuan. Kami mendengar kata-kata itu, Xiaopo bagaikan di siram air dingin, ia mengenali dengan jelas suara itu, itulah suara Hang Kau Chu. Kenapa Hang Kau Chu telah berada di sini? Mengapa wanita yang seharusnya akutawan ini telah berbalik menjadi baik kepada kutanyanya dalam hati? Xiaopo terus berpikir dengan keras, luar biasa pengalamannya terutama malam ini ia dapat memeluk tubuh yang lunak dan juga harum namun hatinya takut juga ia teringat kalau ia sampai ditawan oleh Hang Kau Chu, tubuhnya pasti dikuliti dan ototnya akan ditarik keluar, itulah siksaan yang tidak ingin ia dapatkan. Maka akhirnya Xiaopo merontak untuk melepaskan dari pelukan si wanita itu untuk kelari, tetapi usahanya itu mengalami kegagalan wanita itu malah memeluknya dengan erat. Dalam kebingungannya, Xiaopo berkata dengan bahasa yang ditirunya dari bangsa asing itu, di telinga suanita, akan tetapi si wanita malah berbalik berkata di telinga Xiaopo dengan perlahan. Kau bicara apakah? Hai, hai, hai kata-kata itu diakhiri dengan satu tamparan. Pada saat itu dari atas lubang terdengar kata-kata dalam bahasa losat, disusul dengan suara orang iain. Menurut Bapak Gubernur Jenderal, kedatangan Sin Leong Kau Chu disambutnya dengan senang, bahkan ia meminta maaf karena ia tidak dapat mengadakan acara penyambutan yang selayaknya, dan kali ini ia telah melakukan perbuatan yang kurang hormat padamu. Bapak Gubernur juga mengatakan dan sekaligus mendoakan agar usia Kau Chu sama dengan usia langit dan panjang umur, dan dapat mencapai maksud dan tujuan yang diinginkan dan berbahagia selalu. Bapak Gubernur juga ingin bersahabat agar dapat selalu bekerja sama dengan Kau Chu, maka dengan demikian usaha kita akan dapat tercapai dengan baik orang itu kurang pandai berbicara, kata Xiaopo dalam hati yang mendengarkan suara orang itu. Lalu terdengar suara Hang Kau Chu. Aku pun memberikan hormat dan memujinya agar usia dia panjang umur dan berbahagia. Aku pun memuji agar Bapak Gubernur panjang umur dan dapat naik pangkat dengan cepat. Memang aku sangat ingin agar kita dapat bekerja sama, guna mewujudkan usaha kita bersama. Ada rejeki kita rasakan bersama ada kesulitan kita pikul bersama pula, untuk selama-lamanya kita saling mengikat janji, selesai berkata demikian. Bapak Gubernur itu pun berkata dalam bahasanya sendiri. Xiaopo mendengarkan pembicaraan itu, lalu bertanya pada si wanita yang merangkulnya dengan erat itu, dengan suara sangat perlahan sekali. Siapakah kau? Mengapa kau tidak berpakaian sama sekali? Tanyanya dengan heran. Si wanita itu tertawa perlahan ia malah berbalik bertanya pada Xiaopo. Kau siapa? Dan mengapa kau berpakaian bersamaan dengan itu? Si wanita itu membuka pakaian Xiaopo sampai pakaian dalamnya. Di saat seperti itu Xiaopo sudah tak memiliki kegembiraan apalagi untuk bergurau. Keadaan di sini sangat berbahaya, mari kita cepat keluar kata Xiaopo. Jangan kau bergerak jikalau kau bergerak maka akan menimbulkan suara yang dapat mencurigakan, kata si wanita. Wanita itu bicara dalam bahasa Tionghoa tetapi logatnya kaku. Xiaopo tak dapat bergerak maka bersama wanita itu ia hanya mendengarkan pembicaraan antara Hang Kau Chu dengan Bapak Gubernur Jenderal itu. Xiaopo mendengarkannya dengan seorang wanita yang belum dikenalnya dan juga belum mengenalinya. Mereka itu sedang merundingkan masalah yang sangat besar, asal Gou Sam Kui telah bergerak maka mereka semuanya ikut bergerak untuk menggencet pemerintah dari dua arah. Rencana mereka itu sama dengan rencana yang dikatakan Han Tema, yang mengatakan pemerintah Bu An Chu akan diserang dari dua arah. Kemudian Hang Kau Chu mengutarakan pikirannya dan mengatakan, jikalau pihak losat bergerak dari Liao Tong, sudah tentu itu terlalu jauh dan nantinya akan mendapatkan hambatan dari masing-masing penjagaan di berbagai tempat, dengan demikian sebaiknya menggunakan jalan air saja dan mendarat di Tianjin. Kota Raja Pahia harus dihajar dengan senjata api dan meriam-meriam besar, maka dengan demikian pihak losat akan mendahului pihak Gou Sam Kui untuk merampas Kota Raja Pahia. Gubernur Jenderal itu sangat senang dengan pemikiran tersebut, maka seterusnya ia berkata sambil memuji-muji orang itu. Hang Kau Chu sangatlah setia sekali maka nanti jika kita telah berhasil pastilah kau akan diberikan hadiah beberapa provinsi untuk dijadikan tempat Hang Kau Chu memerintah, katanya. Terima kasih. Terima kasih katanya. Siau Po kaget sekali mendengar pembicaraan orang itu. Dia benar-benar pengkhianat besar. Hingga tak terdapat perbedaan antara dia dan Gou Sam Kui. Rencana ini sangat jahat, maka aku harus melaporkannya pada si Raja Cilik, agar di pelabuhan Tianjin ditempatkan meriam-meriam besar, dengan demikian jika nanti armada losat datang langsung dihujani dengan peluru meriam-meriam itu, agar mereka itu tahu rasa kata Siau Po dalam hati. Masih terdengar tawa mereka, maka Hang Kau Chu berkata, Yang Mulia Gubernur Jenderal, dari jauh kalian datang ke Tiongkok, kami tak mempunyai barang yang berharga untuk dipersembahkan, maka sudilah Bapak menerima mutiara yang berjumlah ratusan ini, seratus lembar kulitiau dan seratus kati jimson. Semua ini untuk Bapak sendiri, sedangkan untuk Raja Losat, kami ada hadiah tersendiri, mendengar pemberian hadiah yang sangat berharga itu, Siau Po berkata dalam hatinya. Hebat pengkhianat ini. Dia dapat mengumpulkan barang-barang yang sangat berharga itu. Anjing tua itu ternyata benar-benar lihai katanya. Siau Po berhenti berpikirnya karena secara tiba-tiba pipinya merasa hangat. Ternyata si wanita itu sedang mencium, dan memeluknya erat-erat serta tangannya sedang merabat tubuh Siau Po dengan gencarnya. Kau berani main gila denganku, baiklah aku tak akan sungkan-sungkan lagi padamu. Setelah berkata demikian Siau Po mulai beraksi ia memang gemar bergurau, kacung itu mulai merabat tubuh si wanita dan menciumnya. Tiba-tiba si wanita tertawa dengan keras, sehingga suaranya itu terdengar sampai ke atas, dan didengar oleh Hang Kau Chu, tetapi Hang Kau Chu diam saja. Ia menganggap sangat wajar jika di dalam ruang gubernur jenderal itu terdapat penghuninya seorang wanita, bahkan ia berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Setelah berkata dengan rendah hati, ia pun berpamitan untuk pulang, dan katanya pembicaraan dapat dilanjutkan besok. Tiba-tiba Siau Po mendengar ada suara yang berasal dari atas kepalanya, tak lama kemudian muncullah cahaya terang-benderang, Siau Po terkejut sebab mereka berada di dalam peti itu dan ditutup, kemudian tutup itu ada yang membukanya dengan lebar. Si wanita itu melepaskan rangkulannya dan langsung melompat keluar sambil menyambar kain dan membalutkan pada tubuhnya, ternyata wanita itu seorang opsir asing ia bertubuh tinggi, berambut pirang dan hidungnya mancung serta cantik, opsir itu memegang-pegang yang sudah keluar dari sarungnya. Kau keluar kata opsir itu kepada Siau Po. Siau Po menurut saja lalu keluar dari dalam peti itu. Masih ada satu lagi, kata wanita itu sambil tertawa, yang dimaksud ialah Song Ji ia bersembunyi di sisi peti itu, tetapi sekarang muncul. Ah! Bocah cilik kata wanita itu kepada Siau Po sambil menetapnya. Kau masih begini kecil tetapi sangat romantis, kau lah si telur busuk. Hai, hai, hai tawanya. Siau Po diam saja, begitu juga Song Ji. Si gubernur jeneral berkata dan diterjemahkan oleh si wanita itu sebab sang gubernur menggunakan bahasanya sendiri, setelah berkata demikian sang gubernur memberikan hormat pada Siau Po. Kembali si wanita itu mengucapkan kata-kata yang ditujukan untuk si Siau Po yang masih dalam saja. Diam-diam si Siau Po memperhatikan isi ruangan itu atau kamar tempat sekarang ia berada, tampak perlengkapannya terdiri dari banyak kulit binatang dan juga bulunya, di atas pembaringan terdapat banyak pakaian wanita yang berwarna-warni yang bergemerlapan cahaya keemasan. Si wanita yang menutupi tubuhnya itu tampak buah dadanya yang putih dan betisnya yang bagus. Tengah menatap tubuh si wanita itu, tiba-tiba Siau Po dikejutkan oleh si penerjemah yang berkata kepadanya. Si wan putri dan juga gubernur jeneral menanyakan padamu, kau sebenarnya orang apa tanyanya? Siau Po heran, ia bukannya menjawab pertanyaan itu malah ia balik bertanya. Nol Ha. Dia itu cuan putrinya demikian pertanyaannya. Benar, ia adalah adik Kaisar Losat yang bernama Sofia dan yang ini adalah gubernur jeneral Kori Chin. Cepat kau berlutut memberikan hormatmu kata si penerjemah itu yang memperkenalkan satu persatu pada orang yang ada di depan Siau Po. Setelah mendengarkan penjelasan itu Siau Po berpikir, Dialah cuan putri. Adiknya Kaisar Losat. Tetapi mengapa lagaknya begitu genit dan juga ceriwis? Tetapi Tian Lengkong juga tidak kalah genitnya dengan cuan putri ini, karena berpikir demikian maka Siau Po tertawa, setelah itu ia mendekati cuan putri itu dan memberikan hormatnya seraya berkata, Cuan putri baik-baik saja. Sungguh cuan putri sangat cantik seperti bida dari yang turun dari kayangan. Di negara kami, Tiongkok tak ada wanita secantik kau. Cuan putri Sofia mengerti bahasa Tiongkok, wanita itu mengetahui kalau orang itu telah memuji kecantikannya itu, ia sangat senang sekali hatinya, ternyata anak kecil ini sangat romantis. Oh, anak baik, ada hadiah untukmu, katanya sambil terus menghampiri meja untuk mengeluarkan laci yang berisi uang emas, ia mengambil uang itu hanya belasan biji, dan meletakkannya pada tangan Siau Po. Terima kasih kata Siau Po yang menerima uang itu. Akan tetapi setelah menerima uang itu, Siau Po melihat jari jemari cuan putri. Hatinya tergiur, pada jari jemari tangan cuan putri yang sangat indah, maka ia lalu memegang tangan wanita itu dan menciumnya. Jangan kurang ajar kau kata si penerjemah. Mencium tangan adalah kebudayaan orang asing, tetapi kalau yang dilakukan Siau Po berbeda dengan kalau orang asing itu, Siau Po mencium bukannya punggung tangan itu melainkan semuanya. Herannya cuan putri itu malah tertawa, dan tidak cepat-cepat menarik tangannya. Eh, anak kecil kau sedang berbuat apa tanyanya pada Siau Po sambil tertawa. Si anak kecil sedang memburu, jawab Siau Po. Justru pada saat itu terdengar seseorang berkata di luar kamar dengan suara keras. Jangan terpedaya olehnya. Bocah itu adalah Menteri Kebesaran Kaisar Tiongkok, katanya. Ternyata itu, suara Hang Kau Chu dari perkumpulan agama rahasia Sin Leong Kau yang berada di pulau Sin Leong Tu. Mendengar suara itu Siau Po tersentak kaget, tetapi ia masih sadar dan dapat mengendalikannya, maka ia menarik ujung baju Song Ji untuk diajaknya pergi meninggalkan tempat itu, akan tetapi setelah ia membuka daun pintu, di situ sudah terdapat Hang Kau Chu yang menghadang dengan tangannya yang direntangkan untuk menghalangi orang yang akan melalui tempat itu. Song Ji yang pemberani itu menyerang Maju, dan sebelah tinjungnya langsung melayang ke samping. Hang Kau Chu menangkis dengan tangan kirinya, bersamaan dengan itu tangan kanannya menyerang sambil menotok ke arah pinggang Song Ji. Maka tak ayah lagi Song Ji terkena totokan kau Chu di pinggangnya maka dengan demikian Song Ji terkulai lemas, dan jatuh. Oh, Hang Kau Chu. Kau beruntung dan berbahagia, usianya kekal dan sama dengan langit. Oh, ya. Mana Hang Hu Jin? Apakah ia telah berada di sini bersamamu? kata Xiaopo. Hang Kau Chu tak menjawab pertanyaan Xiaopo. Ia malah mengulurkan tangannya untuk mengangkat pundak Xiaopo. Tubuh Xiaopo ditenteng dengan tangannya yang satu dan dibawanya masuk ke dalam kamar itu. Harap diketahui oleh tuan putri serta paduka gubernur jenderal. Anak ini bernama Xiaopo, atau Xiaopo. Ia adalah menteri besar kesayangan Kaisar Tiongkok dan ia juga menjadi kepala pasukan pengawal pribadi Kaisar, dan juga pengawal istana raja. Ia menjadi kepala utusan raja cilik dia serta kedudukan kebangsawanan Cucyak, kata Raja Agama Sin Leongkau. Setelah berkata demikian, Hang Kau Chu meminta pada si penerjemah untuk menerjemahkan kata-katanya itu ke dalam bahasa losat hal itu dimaksudkan agar gubernur dan juga cuan putri mengerti apa yang dimaksudkan olehnya. Setelah penerjemah itu mengutarakan pada gubernur dan juga cuan putri, mereka berdua tak mempercayainya, maka cuan putri itu tertawa lalu berkata, dia adalah anak kecil dan bukan menteri besar, tetapi hamba mempunyai buktinya kata Hang Kau Chu yang terus menoleh pada anak buahnya untuk memerintahkan sesuatu seperti biasanya sewaktu ia berada di pulau Sin Leongkau. Bawa kemari baju anak ini katanya, dari luar kamar terdengar suara jawaban, tak lama kemudian ada seorang yang masuk sambil membawa pakaian dan kopiah siopo. Dia adalah Liu Khao Hian. Melihat pakaian itu siopo kaget, aneh. Dari mana ia mendapatkan pakaian-pakaian ku itu jika demikian memanglah Hang Kau Chu sangat lihai katanya dalam hati. Menilah pakaian dan juga kopiah anak kecil itu kata Hang Kau Chu. Siopo diam saja ketika orang mendandaninya, memang pakaian itu adalah pakaiannya, maka setelah dipakainya, pakaian itu sangatlah cocok dengannya dan terlihatlah siopo sebagai pembesar istana Bu An Chu. Walaupun rahasianya telah terbongkar hingga ia tak dapat menyangkal iagi, siopo tidak merasakan takut, ia malah tertawa terbahak-bahak lalu berkata pada ketua Sin Leongkau itu, Hang Kau Chu sungguh kau sangat lihai. Di sepanjang jalan aku membuang pakaian ku yang terkoyak-koyak itu dan di sepanjang jalan itu pula aku memungutinya. Hang Kau Chu tidak menjawab kata-kata siopo itu. Geledah tubuhnya perintahnya pada sebawahannya itu. Dia pasti membawa firman dari kaisar itu serta surat-surat yang lainnya katanya pula. Kembali siopo tertawa walaupun sebenarnya ia merasa kaget, Tak usah kau menggeledah, aku sendiri yang akan mengeluarkannya, kata siopo. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan susunan ginpil yang jumlahnya laksaan tali uang perak. Gubernur jeneral yang sudah lama tinggal di Leo Witong mengenali uang kertas itu. Maka setelah menyaksikan uang yang jumlahnya banyak itu ia merasa heran dan kagum. Benar-benar anak ini ada asal-usulnya, dia memiliki uang yang demikian banyaknya, Kata gubernur itu pada si tuan putri. Anak ini sangat licin, geledah di akata Hang Kau Chu yang masih belum puas juga. Maka Leo Kaha Ohian yang dibantu oleh Ayah Chun Chia mengeluarkan isi saku siopo. Memang benar di salah satu sakunya itu terdapat firman Raja Cilik itu, Yang diantaranya menerangkan tentang Raja-Raja Muda yang diperintahkan untuk mengundang setiap pemberontak yang akan masuk ke wilayah kota Raja. Mereka itu menyanggupi firman itu, dan juga di situ diterangkan mengenai pangkat-pangkat siopo diantaranya Kim Chee Taijin yaitu utusan Raja, But Graf Tingkat 1, Baturu Perkenaan memakai pakaian kehormatan warna kuning, Pemimpin dari Tang Si Jiao Kie yang berbenderak putih merangkap Hu Chong Kuan, Wakil Kepala Pasukan Pengawal Gie Cian Siewie Pengawal Pribadi Raja. Penterjemah memberikan salingan dari firman Kaisar Tionghoa itu pada gubernur jeneral dan cuan putri Sofia, Mereka berdua menjadi sangat heran dan juga kagum pada siopo. Harap cuan putri ketahui, Kaisar Tionghoa ini masih kecil sehingga ia paling suka memilih anak kecil juga sebagai para menterinya, Begitulah anak ini dapat bermain dengan rajanya, dia sangat pandai menepuk bunggung kuda dan bunggung kebau, Karenanya Kaisar Tionghoa yang masih kecil itu sangat senang padanya, kata Hang Kau Chu yang memberikan keterangan pada kedua orang itu. Setelah penterjemah itu menerangkan dan memberikan penjelasannya, cuan putri Sofia tertawa dan berkata, Aku memang paling suka dengan orang yang pandai menepuk bunggung kuda dan meniup kulit kerbau itu, katanya. Mendengar kata-kata cuan putri itu siopo menjadi senang, sedangkan wajah ketua Sin Leongkau menjadi merah dan tak sedap jika dipandang mata. Berapakah usia Kaisar Tionghoa yang masih muda itu tanya si cuan putri Sofia? Kaisar Tionghoa berusia 18 tahun? Banyak orang yang mengatakan Kaisar besar itu bukanlah berarti ia besar, melainkannya agung dan mulia walaupun masih seperti anak-anak siopo yang memberikan keterangannya. Putri Sofia tertawa lagi. Raja Kerajaan Losat yang besar juga diperintah oleh saudaraku yang masih kecil, usianya baru 20 tahun, dan karenanya dia bukannya Tua Bangka, katanya. Siopo menoleh sedikit mendengar kata Tua Bangka. Apakah arti dari Tua Bangka itu? Tanyanya dalam hati, apakah yang dimaksudnya itu orang dewasa? Maka ia lalu berkata dengan keras pada Tuan Putri itu. Tuan Putri yang cantik, Raja Tuan Putri bukanlah Tua Bangka itu bagus, dan Raja kami pun bukannya Tua Bangka itu pun bagus, katanya. Tetapi siopo tidak berhenti sampai di situ, ia terus melanjutkan kata-katanya yang ditujukan untuk Ahang Kau Chu, telur busuk dari Tionghoa ialah seorang yang Tua Bangka itu tidak bagus. Ya, tidaklah bagus, katanya. Mendengar hal yang demikian Putri Sofia tertawa terpingkal-pingkal. Gubernur Jenderal yang usianya baru 30 tahun pun ikut tertawa mendengarkan kata-kata siopo. Ahang Kau Chu sebaliknya mukanya menjadi merah karena menahan rasa malu, dalam hati ia merasa sangat mendongkol dan juga menyesal, hingga ia ingin membuat siopo mati saja. Lalu mendengar pula perkataan Putri Sofia. Utusan Raja Kecil dari Tiongkok datang kemari, lalu ada apakah keperluannya itu tanyanya. Yang dipertuan Kaisar Tiongkok mendengar kabar berita bahwa pembesar dari bangsa Losat telah tiba ke Liao Tong, maka aku diutusnya untuk mendapatkan. Kepastian, Kaisar Tiongkok juga telah mendengar berita bahwa Raja Losat juga masih anak-anak dan putri mahkotanya seperti seorang bidadari yang turun dari kayangan. Dari itu aku diutus kemari untuk memberikan barang-barang hadiah kepada tuan putri dan juga untuk paduka gubernur jenderal. Aku dibekali 200 butir mutiara Taitong serta Jimson 200 tel, namun di tengah perjalanan kami dipegat segerombolan penjahat dan mereka itu merampas semua harta kami. Belum sempat Xiaopo melanjutkan kata-katanya, Hang Kou Chu yang sedari tadi diam saja menjadi sangat kesal, ia lalu menggerakkan tangannya untuk menyerang Xiaopo. Pukulan itu diarahkan ke kepala Xiaopo. Ketika berbicara Xiaopo memang sudah memperhatikan gerak-gerak Hang Kou Chu, maka setelah mendapatkan serangan yang tiba-tiba itu, ia sempat mengelak dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh yang diajarkan oleh gurunya, ia langsung ke belakang tubuh tuan putri Sofia. Sungguh menakjubkan gerakan Xiaopo. Terutama ilmu meringankan tubuh yang diajarkan kiulan gurunya itu, Xiaopo nampak mahir sekali menggunakan ilmu itu, sebagai akibatnya tangan Hang Kou Chu yang menyerangnya membentur bangku hingga wancur. Kori Chin kaget sekali, ia lalu mencabut pistolnya dan terus mengancam pada Hang Kou Chu sambil membentaknya, jangan kau berbuat sembrono bentaknya. Barusan itu cuan putri Sofia mendengarkan pembicaraan Xiaopo. Hanya Xiaopo berbicara panjang lebar sehingga cuan putri Sofia banyak yang tidak mengerti, makanya ia meminta penterjemah untuk menerangkan padanya dan setelah mengerti maksud dari Xiaopo ia pun tertawa. Bingkisan hadiah telah dirampas dan sebagian kau pakai untuk keperluanmu sendiri itu sangatlah tidak bagus, katanya yang ditujukan untuk kau Chu. Mendengar kata-kata cuan putri itu kau Chu menjadi bingung. Bukan, anak ini memang paling pandai berdusta, janganlah cuan putri percaya padanya sangkalnya. Hal itu Xiaopo lakukan karena sewaktu berada di bawah lubang itu ia mendengar kalau Hang Kou Chu telah memberikan hadiah pada Gubernur Jenderal itu, dan karena kecerdikannya itu ia merubah jumlah yang besar itu menjadi lebih besar lagi. Mendengar kata-kata Xiaopo, Hang Kou Chu sangat mendongkol sekali, tetapi ia tak dapat melakukan apa-apa, apalagi sekarang Gubernur itu mengancam akan menembaknya dengan senjata api yang telah diarahkan kepadanya. Sebenarnya ia tidak takut pada senjata api, tetapi ia masih mengingat ada hal lainnya yang sangat penting dan memerlukan bantuan bangsa Losak itu yaitu untuk menyerang Bol Ancu, maka tak selayaknya urusan yang besar dapat dirusak dengan urusan yang sepele itu. Jadi ia harus dapat menahan diri, maka dengan sabar ia melangkah ke pintu, ia tak melakukan perlawanan dengan Gubernur itu tapi tetap tenang-tenang saja. Gubernur itu menyimpan lagi senjatanya, dan mengucapkan kata-katanya yang langsung diartikan oleh penterjemah. Paduka Gubernur mengatakan bahwa Hang Kou Chu tak usah gusar dia mengetahui kalau anak ini pandai berbicara yang tidak karuhan. Katanya pula, Cuan Putri Sofia datang ke Tiongkok ini secara rahasia, karenanya Kaisar Tiongkok pastilah tidak mengetahuinya. Dan ia mengatakan tak mungkin kalau Kaisar Tiongkok memberikan hadiah yang besar itu pada Cuan Putri Sofia dan juga untuk Gubernur Jeneral yang berasal dari bangsa Losak, kata penterjemah itu. Mendengar keterangan itu Hang Kou Chu sangat senang dan amarahnya reda seketika. Paduka Gubernur sangat pandai dan juga cerdas, serta bijaksana, memang ia tak mungkin terpedaya oleh ocehan anak kecil. Mendengar demikian, Kori Chin lalu menanyakan tentang asal-usul Siopo. Hang Kou Chu menerangan dari pertama Siopo yang membinasakan Goh Pei dan mengantarkan Cuan Putrinya Tian Leng untuk menikah dengan anak Goh Sen Kui di Ilam. Anak ini pandai mengarang untuk membuat dusta pada setiap orang dan juga membuat kejahatan. Tetapi anehnya anak ini sangatlah disayang oleh Kaisar Tiongkok. Ia mengutarakannya banyak yang ditambah-tambahkan dan pada akhirnya ia berkata, Bocah ini menjadi tangan kiri dan kanannya Kaisar Tiongkok. Jikalau kita membunuhnya, pastilah Kaisar itu merasa tidak puas dan murka. Oleh karena itu sekarang kita sebaiknya jangan meladeninya. Lebih baik sekarang kita membicarakan kemenggerakan angkatan perang yang hasilnya jauh lebih bermanfaat. Ketika Hang Kou Chu berbicara, penterjemah itu tak henti-hentinya memberikan keterangan pada atasannya dalam bahasa losat. Sambil mendengar pembicaraan itu tuan putri pun tersenyum sambil memperhatikan Xiaopo. Kori Chin berpikir dan setelah itu ia berkata, Jadi Kaisar itu sangat sayang pada anak ini tanyanya. Tidak salah lagi, sahut Hang Kou Chu dengan segala kepastian, jika tidak demikian, mana mungkin dalam usia yang sedemikian mudanya ia telah memperoleh pangkat yang sangat tinggi dan kedudukan yang sangat besar itu katanya pula. Jikalau anak ini tak dapat kita binasakan, sebaiknya kita membuat surat pada Kaisar Tiongkok yang kecil itu untuk mengirim permata yang jumlahnya sangat besar untuk menebus anak ini, kata Kori Chin. Suon putri Sofia yang mendengarkan pembicaraan kedua orang itu menjadi tertawa. Secara perlahan-lahan ia menciumi pipi Xiaopo dan berkata tetapi tidak diterjemahkan, Xiaopo mengira kata-kata itu suatu sanjungan, maka hatinya merasa girang. Asal aku tidak dihukum mati mudah untuk si Raja Cilik mengeluarkan uang dan permatanya untuk menebus aku, katanya dalam hati. Hang Kou Chu tampak tidak puas tetapi ia hanya diam saja. Setelah itu Xiaopo mengambil uangnya dan membagi menjadi tiga tumpukan, yang paling banyak ia berikan pada tuon putri Sofia dan pada tumpukan yang kedua ia berikan pada Kori Chin, gubernur jenderal, sedangkan tumpukan yang terakhir ia berikan pada si penerjemah dan sisanya ia masukkan kembali ke dalam sakunya. Sofia dan Kori Chin serta penerjemah itu memerintahkan menghitung jumlah uang itu dan seterusnya memerintahkan agar surat-surat berharga itu dapat ditukarkan dengan uang di pedalaman Tiongkok. Kiranya jumlah uang si cuan putri itu selaksa cil lebih, hal itu yang membuatnya sangat senang, itulah harta karun yang didapatnya dalam sekejap saja. Saking girangnya, ia memeluk tubuh Xiaopo dan menciumi pipi kanan dan kirinya berulang-ulang. Setelah itu ia berkata dengan suara nyaring, jumlah ini sangatlah besar. Untuk itu lepaskanlah anak ini agar ia pergi itulah kemerdekaan yang diinginkan oleh Xiaopo, tetapi ia berpikir dan berkata dalam hati, aku memang ingin merdeka, tetapi bukannya sekarang, karena jika aku pergi, pastilah aku akan dibunuh oleh haun kau cu ini. Setelah berkata demikian, maka Xiaopo tertawa. Oh, cuan putri. Cuan sangatlah cantik, dan aku belum pernah melihat orang yang secantik kamu, oleh karenanya izinkanlah aku singgah barang beberapa hari lagi untuk melihatmu, Sofia tertawa geli. Jikalau demikian, baiklah. Baiklah, besok kita pulang ke Moskwa katanya. Xiaopo tidak mengetahui di mana tempat yang tadi telah disebutkan itu senaknya saja. Ia berkata, jikalau cuan putri yang cantik pergi ke Moskwa, utusan raja yang berpangkat tinggi ini akan pergi ke sana, dan jikalau cuan putri yang cantik ini pergi ke awan, maka utusan raja cilik ini akan pergi ke sana juga. Senang hati Sofia melihat anak ini yang pandai berbicara dan ada bicaranya sangatlah jenaka sekali. Ia mengangguk-angguk sambil tersenyum dan berkata, Baiklah jikalau demikian, maka aku akan membawamu ke Moskwa, kata tuan putri. Tetapi Kori Chin meminta pada Hang Kau Chu untuk meninggalkan tempat itu karena ia ingin berbicara panjang lebar dengan Xiaopo. Tampak Hang Kau Chu tidak membantah keputusan dari gubernur jeneral itu, ia diam dan menurut saja, tetapi sewaktu ia hendak meninggalkan tempat itu, sampai di pintu ia menatap Xiaopo dengan matu yang bengis. Xiaopo menjulurkan lidahnya serta kedua tangannya untuk menutupi mukanya, itulah caranya mengejek, sambil berbuat demikian ia berkata bagaikan berseru. Hang Kau Chu beruntunglah dan berbahagia untuk selama-lamanya dan usianya sama dengan usia langit. Kau Chu tidak menjawab perkataan Xiaopo, dengan sangat mendongkol ia mengajak Liu Khao Hian pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu Raja Losat yang bernama Gezar yang baru berusia 20 tahun, itu adalah adik dari Putri Sofia, mempunyai tubuh cacat, tak dapat berjalan, maka urusan negara yang penting-penting diputuskannya dari atas tempat tidur di mana ia selalu rebah, ada kesulitan baginya mengatur negaranya yang besar. Buat keamanan negara, Cezar memelihara satu pasukan berkuda yang diberi nama Kozah serta satu tangsi tentara yang dilengkapi dengan senjata api. Pasukan berkuda itu dipakai untuk menyerang ke segala arah, timur dan barat, dan pasukan bersenjata untuk menjaga keamanan Raja Pribadi. Mengenai Putri Sofia dapat diterangkan sebagai berikut. Sofia sangat bebas dalam setiap tindakannya, sikapnya semau gue. Memang sebagian bangsa Losat bebas dalam pergaulan antara laki-laki dan wanita, ditambah lagi wajah Sofia sangat cantik, jadi tak heran jika ia memiliki banyak kekasih dari kalangan bangsawan dan pembesar istana. Bahkan Gubernur Jenderal Kori Cinta terkecuali Gubernur Jenderal itu masih muda dan juga tampan, oleh karenanya ia sangat disayangi tuan putrinya. Pada saat itu Kori Cilin sedang membuat kota baru di Jaksha dan kota-kota yang lainnya, itulah tugas yang sangat berat baginya, Kerajaan Losat akan memberikan pengaruhnya pada bangsa Mongolia, Liao Tong yang termasuk wilayah Tiongkok. Putri Sofia yang gemar bergerak itu telah menyusul Kori Cilin ke Jaksha. Dia sangat menyukai si Gubernur Jenderal, tetapi ia tak mempunyai maksud untuk menikah dengannya, jadi ia hanya ingin bergaulah saja. Pada suatu hari secara kebetulan Sofia menemukan jalan rahasia yang terdapat di dalam kamar Koracin. Jalan itu terletak di dalam tanah. Ia tertarik untuk melihat dan mengetahuinya, ternyata jalan itu menuju ke luar kota dan sampailah di pos itu sedangkan jalan itu ia gunakan. Jika dalam melaksanakan tugasnya terdapat huru hara, maka jalan itu baru digunakan untuk meloloskan diri. Melihat pada si Serdadu penjaga, Sofia lalu mengajaknya untuk menggelah dan Serdadu itu melayaninya, tak lama kemudian ia keperguk oleh Siopo dan Song Ji. Serdadu itu mati di tangan Siopo. Secara kebetulan Cuan Putri bertemu dengan Siopo yang ternyata berpangkat tinggi dan bersedia bermain cinta-cintaan dengannya. Akhirnya ia bersedia mengajak utusan raja ini untuk pergi ke Meskua. Dalam perjalanan pulang, Cuan Putri dikawal oleh 200 tentara berkuda, rombongan besar itu menuju arah barat. Selama itu Cuan Putri selalu duduk dengan keretanya atau dengan menunggang kudanya langsung, perjalanan itu bersifat pesiar. Sesudah melewati 20 hari lebih, legalah hati Siopo ia percaya pastilah Hang Kau Chu tak akan menemuinya, namun ia sangat terkejut karena mendengar bahwa perjalanan itu dapat memakan waktu 4 bulan atau lebih. Ah! Bukankah itu sama saja dengan orang yang pergi ke langit? Dan setelah berjalan 4 bulan atau lebih itu, bukankah utusan raja, Siopo telah menjadi tua bangka mendengar kata-kata yang sangat jenaka itu Cuan Putri Sofya tertawa. Habis mawapa? Apakah kau ingin pulang ke pahia? Apakah kau sudah bosan pada ku tanyanya? Nolha, tidak. Memandangi Cuan Putri yang cantik ini, biarkan seribu tahun lamanya tak akan ada bosannya, juga tidak walaupun selaksa tahun. Namun untuk pergi begitu jauh dan lama, maka dengan sendirinya hati ini menjadi sangat takut dan cemas, jawab Siopo. Sofya tersenyum mendengarkannya. Kau jangan khawatir apapun juga kata Sofya menghibur. Selama 20 hari dalam perjalanan bukan main senangnya si Cuan Putri, ia mendapat kawan Siopo, dan selama itu pula ia mendapatkan tambahan kata-kata Tionghoa dari pembicaraan itu. Begitu juga dengan Siopo, ia mendapat tahu sedikit demi sedikit bahasa losat, keduanya memang sama-sama cerdas dan cerdik, dan keduanya sama-sama puas dalam pergaulan. Yang Putri bukanlah gadis baik, dan yang putranya kacung berandalan. Di samping tidak menghargai kesucian tubuhnya, ia pun senang meladeninya. Dan pada akhirnya Cuan Putri merasa tidak puas karena Siopo selalu saja mengingat-ingat negaranya, dan menginginkan pulang kembali. Aku tidak mengijankan kau pulang, kau harus menemaniku sampai ke negaraku di Moskwa, dan kau harus tinggal denganku selama satu tahun. Setelah itu barulah kau kuijankan kembali ke kampung halamanmu di Pahya, kata Cuan Putri. Satu tahun. Bukan main lamanya, sahut Siopo. Selama ini ia cukup mengetahui tabliat Cuan Putri, maka ia harus berlaku sabanji. Kalau ia memaksa untuk pergi, ada kemungkinan Cuan Putri ini akan memerintahkan salah satu serdadunya untuk membunuhnya. Malam itu diam-diam Siopo menemui Song Ji untuk membicarakan halnya. Cuan Putri Sofia akan menahannya selama satu tahun di negaranya. Ia katakan itu pada Song Ji karena ia tahu kalau Song Ji memiliki otak cerdas dan pandai. Apakah kau mempunyai jalan untuk kita menyingkirkan diri? Tanya Siopo. Buat apa yang Siang Kong lakukan untuk hanya dapat menurut saja, katanya yang selalu memanggil Siopo dengan sebutan Siang Kong sebab ia menganggap laki-laki itu adalah majikannya. Siopo memandangi Mega, kemudian ia menarik nafas dan kemudian menggelengkan kepalanya, itu suatu tanda kalau ia belum mendapatkan jalan keluarnya. Perjalanan pulang ke Tiongkok sangat jauh dan berbahaya, mereka harus membawa bekal pakaian yang tebal dan juga rangsum yang banyak, andai Cuan Putri ini tidak mengirim pasukannya untuk mencari dan membunuhnya ada kemungkinan ia akan mati kedinginan dan kelaparan di tengah perjalanan. Salju terdapat di mana-mana, di daerah yang luas, berbeda dengan di daerah Liao Tong yang masih terdapat rimba, orang dapat mencari binatang buruan, sedangkan di sini burung terbang pun tak terlihat. Demikian selama ia tak berdaya ia mengikuti terus ke mana arah Cuan Putri itu. Mulanya ia ingat si Raja Cilik entah bagaimana dengan Raja Cilik itu juga perihal Gou Sen Kui, si pengkhianat itu sudah berontak ataukah belum, yang terlebih sering yaitu aku, ini yang tak dapat ia lupakan. Dalam hati ia selalu bertanya apakah ia masih berada di Kun Beng atau sudah pindah. Demikianlah selama satu bulan dalam perjalanan ia selalu mengingat-ingat orang-orang yang pernah dikenalnya. Di dalam wilayah yang bersalju itu, membuat otak jadi beku, maka sangatlah bersyukur bagi Siopo, ia mudah untuk menghibur diri, sedangkan Putri Sofia membantu banyak padanya, Putri yang genit dan ceriwis itu membuatnya menjadi girang. Demikian juga Song Ji, ia pun dapat menghiburnya, karena ia dapat berbicara secara terbuka. Dalam perjalanan akhirnya Siopo tidak merasa kesepian. Waktu empat bulan lebih dilaluinya di tengah perjalanan tiba di luar kota Moskwa bulan-sudah bulan keempat. Pada waktu itu udara semakin hangat karena air es tersebut makin iama makin lumer mencair. Di mati Siopo walaupun kota Moskwa itu besar tetapi pembuatannya masih kalah. Setelah dengan kota Pahya, pembuatannya kasar, dilihat dari jauh luar rumah tidak teratur dan kotor, kota itu tak dapat dibandingkan dengan kota Pahya dan juga kota-kota lainnya yang kecil. Masih beberapa li dari situ telah ada orang istana yang memberikan kabar bahwa istana akan kedatangan cuan putrinya itu. Maka tak lama kemudian terdengarlah suara terompet yang disusul dengan barisan tentara berkuda yang bersenjatakan senjata api. Kakak raja telah memerintahkan kepada orang-orangnya untuk menyambut kedatanganku kata cuan putri. Akan tetapi setelah mendekati barisan berkuda itu, Sofia terkejut. Tampak jelas para serdadu itu menggunakan seragam dengan ditancapkan bulu burung halus warna hitam dan batang senapannya diikat kain hitam juga. Itulah tanda berkabung. Dalam kagetnya cuan putri itu langsung mempercepat kudanya dan ia langsung menanyakannya. Apa yang telah terjadi seorang opsir lompat turun dari kudanya, lalu memberikan hormat kepada cuan putri dan berkata, Harap cuan putri ketahui bahwa tuanku Sri Baginda telah dipanggil oleh yang maha kuasa dan sudah meninggalkan dunia, negara, rakyat serta telah pergi ke sorga, Sofia kaget sekali, maka dengan cepat air matanya bersucuran membasai pipinya. Kapan kah terjadinya itu? Tanyanya kepada opsir itu. Jikalau cuan putri pulang 4 hari sebelum ini, pastilah cuan putri akan dapat berpamitan pada cuan raja, jawab si opsir itu. Sofia mengetahuinya kalau kesehatan kakak raja sedang terganggu, orang meramalkan tidak lama lagi raja akan meninggal tepat sewaktu cuan putri sedang berada di kota raja itu. Siopo heran melihat putri itu. Muianya sangat senang tetapi akhirnya sedih, malah ia sangat berduka cita, maka untuk itu siopo mencari keterangan tentang masalah itu. Setelah ia ketahui masalahnya, dalam hati siopo merasa sangat senang, maka ia berkata, dengan wafatnya raja, untuk sementara waktu keadaan istana akan kacau, maka tak akan mudah mereka mengadakan serangan terhadap kota pahya untuk membantu Gousen Kui, katanya dalam hati. Kemudian Sofia masuk ke dalam kota. Di saat ia hendak memasuki istana, opsir itu berkata padanya. Atas perintah Ibu Suri, suan putri Sofia diminta untuk beristirahat di luar istana katanya. Sofia merasa heran mendengar hal itu. LBU Suri apakah? Tanyanya dengan bengis. LBU Suri yang mana yang dapat mengendalikan aku? Opsir itu mengangkat tangannya sebagai isyarat untuk anak buahnya, para anak buahnya lalu mengangkat senjatanya dan mengarahkannya pada pasukan pengawal cuan putri. Tak lama kemudian pasukan cuan putri telah berhasil dilucuti senjatanya. Setelah itu mereka dititahkan untuk turun dari atas kudanya masing-masing. Kembali Sofia menjadi heran ia sangat gelusar menyaksikan hal itu. Apakah kau ingin berontak tanyanya dengan bengis? Opsir itu menjawab dengan kata-katanya. LBU Suri khawatir sekembalinya cuan putri, cuan putri tidak mau menerima pengangkatan raja yang baru, maka itu aku dititahkan untuk menahan cuan putri, katanya. Muka Sofia menjadi merah. Raja yang baru? Siapa raja yang baru itu tanyanya? Raja yang baru adalah Raja Piteri, jawab Opsir itu. Sofia tertawa. Piter katanya mengulangi kata-kata si Opsir, Piter toh, masih anak-anak. Usianya pun baru 10 tahun lebih. Mana dapat ia menjadi cezar yang baru? Bukankah kau menyebut-nyebut Ibu Suri? Bukankah ia itu Natalia ya, sahut Opsir itu? Memang ayah Raja Sofia Alexius Mikhailovich, mempunyai dua orang permaisuri, permaisuri yang pertama mempunyai anak laki-laki dan perempuan atau banyak anaknya. Dialah Ibu Sofia kakak beradik, permaisuri yang kedua ialah Natalia, yang usianya jauh lebih muda dan mempunyai seorang putra, dialah Piter yang disebut menjadi Piteri itu. Mari antar aku menemuinya di istana kata Sofia, aku hendak bertemu dengan Natalia, aku hendak bertemu dan berbicara katanya pula. Adikku Ivan berusia lebih tua dari Piter, kenapa bukan dia yang diangkat menggantikan cezar? Lalu bagaimanakah dengan para menteri? Apakah mereka itu tidak berbicara kera mengangkat Raja baru pada Ibu Suri? Apakah mereka bisu katanya dengan kesal? Hamba hanya menjalankan perintah dari Ibu Suri, serta Seri Baginda Raja, karenanya cuan putri sudi memaafkan aku jawab si Opsir itu yang kemudian memegang tali kendali kuda cuan putri dan diajaknya untuk pergi ke arah timur. Sofia Gusar bukan main. Seumur hidupnya belum pernah ada orang yang berani kurang ajar kepadanya, maka tak ayah lagi ia mengayunkan cambuknya untuk menghajar Opsir itu. Ternyata Opsir itu sudah siap siaga, setelah mengetahui bahwa akan datang bahaya ia langsung menggerakkan tubuhnya untuk menangkis serangan itu ia tidak marah tetapi malah tertawa, setelah itu ia memerintahkan pada pasukannya untuk mengiring cuan putri meninggalkan istana sampai jauh. Xiaopo dan Song Ji turut pula digiring oleh mereka. Semasuknya cuan putri ke dalam istana luar itu, sementara istana langsung dijaga ketat dengan pasukan bersenjata, siapa saja dilarang masuk dan keluar tanpa izin. Dalam marahnya cuan putri menghajar semua perabotan yang ada di sana sedangkan hidangan yang sudah disiapkan dia acak-acak. Selama beberapa hari penjagaan diperketat pada istana luar atau vila istana. Hal itu tak pernah kendor, maka satu kali Sofia memanggil Opsir, komandan pasukan pengawal itu. Dia menanyakan sampai berapa lama ia akan ditahan dalam istana itu. Menurut perintah dan pesan dari Ibu Suri, cuan putri suka atau mau untuk tinggal di luar istana sampai perayaan tahun ke-50 pengangkatan seri baginda pituri dan pada waktu itu cuan putri akan diundang pula, Sofia kaget bercampur gusar. Apa katamu? Aku diminta untuk menanti sampai perayaan penobatan tahun ke-50 dari si pituri itu. Bukankah dengan demikian aku sama saja ditahan selama 50 tahun lamanya? Tanyanya dengan bengis. Komandan itu tersenyum, dia bukannya menjawab pertanyaan itu malah berkata dengan ramah, Sekarang ini aku sudah berusia 40 tahun, maka aku percaya tak akan sanggup melayani cuan putri sampai 50 tahun itu. Bahkan 10 atau 20 tahun lagi akan datang penggantiku yang masih muda dan gagah, maka hanya sampai di situ aku dapat melayani cuan putri Sofia, katanya. Hati Sofia menjadi ciut mendengar keterangan Opsir itu, ia sangat takut orang akan menahannya selama 50 tahun, dia mencari akal untuk meloloskan diri dari tahanan itu. Sofia mendapatkan akal ia itu dengan kira menggunakan kecantikannya, ia akan merayu Opsir itu, agar dengan demikian ia dapat meloloskan diri dari kurungan itu. Si Opsir berdiam saja, malah ia mundur beberapa langkah. Maaf cuan putri, Ibu Suri telah melarang para pasukan untuk tidak mendekati cuan putri bahkan untuk menoleh saja tak boleh, jikalau hal itu sampai dilanggar kami akan dihukum mati. Apabila kepala pasukan pengawal telah dihukum mati, maka sebagai penggantinya adalah wakilnya, dan jika penggantinya adalah wakilnya, dan jika wakil itu pun dihukum mati maka yang akan naik yaitu kepala kompi. Demikianlah seterusnya ganti-mengganti, pimpinan pasukan, oleh karenanya setiap pasukan ingin sekali untuk naik pangkat, jadi penjagaan dilakukan dengan sangat ketat sekali, kata Opsir itu. Baru saja komandan itu menutup mututnya, pintu sudah ada yang membukanya, dialah komandan muda, yang senantiasa menunggu di luar, yang tengah berjaga di luar. Ibu Suri telah mengetahui kalau Sofia itu cantik dan sangat genit untuk itu ia membuat peraturan agar para penjaga jangan sampai ada yang mendekatinya, ia sangat khawatir jika Sofia akan menggunakan kecantikannya untuk merayu para penjaga itu, maka terlebih dahulu ia mengeluarkan perintah itu. Hal itu dimaksudkan agar cuan putri itu tidak main gila, ternyata sekarang kekhawatirannya itu terbukti, sekeluarnya komandan itu, Sofia masuk ke dalam kamarnya dan menangis sepuasnya, di saat itu ia benar-benar telah putus asa. Sia-sia saja ia melakukan hal itu, wanita itu sangat kesal, hanya air matanya lah yang dapat menolongnya mengurangi kesedihannya itu. Dalam hati ia mencaci ibu tirinya itu. Selama dalam tahanan itu Sia-upo dapat mempelajari sifat wan putri itu. Pertama ia mengetahui sifat Sofia yang selalu marah lalu diam saja ia pun dapat melihat para serdadu yang mempunyai sifat kasar. Maka ia beranggapan kalau negara itu adalah negaranya para hantu yang mempunyai sifat kasar dan dengis dan juga memiliki sifat yang sangat jahat dan kejam. Sia-upo dan juga Song Ji sebenarnya tidak merasa sukar untuk keluar dari istana itu. Yang mereka pikirkan ialah jalan yang terlalu jauh untuk pulang kembali ke tempatnya, jarak yang terlalu jauh ditambah lagi dengan rintangan yang pasti telah menghadangnya. Tanpa penunjuk jalan mereka berdua pasti akan tersesat di tanah yang datar dan tanah yang dipenuhi oleh hes, serta salju yang sangat dingin sekali. Kedua tempat itu sangat mengancam mereka jika tidak selalu waspada di antaranya kelaparan, kedinginan. Walaupun mendapatkan kesukaran, dasar mereka itu masih muda dan masih gagah mereka masih dapat menghibur diri. Ada kalanya antara mereka itu bercanda satu dengan yang lainnya, mereka berdua hidup rukun dan damai, saling hormat menghormati satu dengan yang lainnya, terutama Song Ji. Nona itu selalu menghormati siangkongnya. Pada suatu hari siopo bercerita pada Song Ji ia mengambil cerita pendepta Tong Sam Chong bersama ketiga pengiringnya yaitu Sang Gou Kong si siluman kera, Ipet ke si siluman babi, dan si Cheng si siluman naga, yang diajaknya pergi ke Setie, Tanah Barat, yang tujuannya akan mengambil kitab suci. Mari kita bertaruh. Menurut aku tempat yang dinamakan Setie yang mereka tuju itu pastilah tak jauh berbeda dengan tempat Moskwa, maka kalau dibandingkan dengan pendepta Tong, aku jauh lebih lihai, kau percaya atau tidak jikalau kau tidak percaya mari kita sekarang bertaruh kata siopo. Sung Ji adalah orang yang tak suka berjudi, menurutnya bertaruh itu sama dengan berjudi. Makanya mendengar kata-kata siangkongnya ia lalu berkata, Jikalau siangkong menganggap kalau siangkong lebih lihai daripada pendepta Tong itu ya sudah. Baiklah, siangkong terlebih lihai daripada pendepta Tong. Aku tak dapat bertaruh, aku pun tak selihai saipet ke itu, setelah berkata demikian Song Ji tertawa. Justru pada saat itu dalam kamar cuan putri terdengar suara yang sangat berisik, itulah suara entah barang apalagi yang telah menjadi korban, tak lama kemudian terdengar suara tangis cuan putri itu, yang tengah memukuli pembaringan dan membanting-banting kakinya. Terima kasih telah menonton!